Ini cara yang menyenangkan untuk meredakan stres. Tangkap si kutu buku jika bisa. Mereka terlibat dalam berbagai situasi tidak menyenangkan. Tapi mereka tahu cara untuk jadi yang teratas. Lihat video terbaru Wahoo tentang cara lucu menghindari perkelahian. Oh, Matt si macho besar ada di depan. Ini pasti akan buruk. Cepat, bersikap seperti cowok keren. Hei bro, apa kabar? Penyamaran kita berhasil. Bola folly adalah senjata berbahaya. Ups. Touchdown. Cukup sudah kutubuku. Aku akan pasang bola ini di... Oh, lihat! Itu ada UFO. Di mana? Tunggu, aku ingin lihat UFO-nya. Ya, di mana itu? Matt berencana untuk membalas si kutubuku. Tapi Tommy selalu bersama seorang gadis. Dan aturan para pria tidak akan memulai perkelahian bila ada seorang gadis. Halo sayang, bagaimana harimu? Oh tidak, tidak lagi. Sudah, dia pergi. Berdandan menjadi gadis adalah ide yang bagus, Tio. Ciuman keberuntungan. Tommy mempunyai jiwa seni. Hei, kenapa kau ayunkan kuas itu, kutubuku? Berhenti. Tahan pose itu. Jangan bergerak. Sudah ideal. Pasang tampang keras. Naikkan dagu. Napoleon sebelum menyeberangi pegunungan Alpen. Wow. Karya seni menyelamatkan dunia. Baiklah, kutubuku. Kalian berikutnya. Kau main-main dengan kutubuku yang salah. Tio sudah berlatih semalaman. Dia bisa menghindari pukulan apapun, lalu menyerang balik. Dan Tommy menguasai kungfu. Sebut aku, belalang sembah. Harusnya kau tak memukulku, Matt. Kemampuan terpenting dalam setiap perkelahian adalah imajinasi yang bagus. Kalian memang aneh. Oh, cukup sudah, orang aneh. Oh, tidak. Tolong. Jantungku. Kenapa kau hanya berdiri saja, Matt? Cari bantuan. Tidak, tidak. Jangan mati. Apa dia sudah pergi? Ayo pergi dari sini. Di mana mereka? Oh. Dia hanya pura-pura? Pesta ini luar biasa. Tinggalkan mantel, lalu berpesta. Hei, otak udang. Apa aku seperti rak mantel? Kemari, kalian. Damai, bro. Kami menentang segala bentuk kekerasan. Kau harus buka cakra mataharimu. Maka jiwamu akan tenang. Ups, lari! Kau menumpahkan minumanku, pecundang kecil. Akanku ajarkan kau. Apa? Satu foto saja, tolong. Katakan chief. Pria besar, power itu terlihat hebat. Jika terjadi sesuatu padaku, aku punya bukti romantis untuk disematkan padamu. Adios. Dia pria terpandai di angkatan kami. Tapi entah kenapa, tidak ada yang menyukainya. Lebih tepatnya, semua orang merundungnya. Oh tidak, ada si maco di depan. Aku butuh kamuflase sekarang. Apa yang bisa kugunakan? Aku hanya melihat tempat sampah di sini. Tidak ada pilihan. Hiu, sempit sekali di sini. Tapi dia tidak tahu. Ini sangat memalukan. Tapi aku akan balas dendam. Gadis yang luar biasa. Mau berkencan kapan-kapan? Kawan-kawan, kalian salah sasaran. Akanku bawa keluar. Maaf, aku tidak bisa lihat. Apa ini kamar mandi? Aku dapat. Cukup sudah. Akanku ubah kau jadi frisbee. Di hadapan bahaya, Tommy mengingat semua yang diajarkan pelatihnya. Ayo, guncang lebih keras. Kebugaran menyelamatkan hidupku. Kau mau habiskan itu? Jangan sentuh. Itu milikku. Berikan. Singkirkan tanganmu. Ups. Tepat sasaran. Selamatkan diri jika kalian bisa. Ucapkan selamat tinggal pada hidupmu yang menyedihkan. Buku yang bagus akan selalu bisa menyelamatkan. Pengetahuan adalah kekuatan. Hei, kutubuku. Kalau kau mau pukul, lakukan saja. Itu tidak akan merusak hariku. Kekasihku mencampakanku. Aku dipecat. Dan es krim favoritku juga melarikan diri. Aku tidak peduli lagi. Semua itu terjadi hari ini? Malang sekali. Hidup sangat tidak adil. Kau butuh pelukan, kawan. Bahkan jika ada buah pinus jatuh ke kepala si macho, semua tetap karena orang-orang kecil ini. Siapa yang sudah melakukan ini? Alam? Bukan? Kalau begitu, pasti dia. Bukan dia. Bukan kau. Hei, semuanya. Wow, santai. Benar begitu. Hentikan. Begitulah satu perkelahian bisa mencegah perkelahian lain. Bioskop yang sangat sepi. Kita tak akan mengganggu siapapun di sini. Apa kabar, kutubuku? Ini dia aksinya. Kami diikuti orang-orang mencurigakan. Tenanglah semuanya. Kau tahu siapa aku? Aku Feng. Dan akan kutunjukkan padamu siapa bosnya. Tapi saat bersama temanku yang dokter gigi, justru penjahat itu yang ketakutan. Kau mau ke mana? Merampok? Setidaknya bawa kartu namaku. Aku akan beri potongan. Rambut keriting membuatmu terlihat lebih tinggi. Apa si macho yang kasar mengganggumu? Dia tidak tahu sedang main-main dengan siapa. Begitu aku geraikan rambutku, terlihat lebih menakutkan. Rambut keriting memberiku tambahan beberapa inci. Siapa yang lebih tinggi dan kuat? Hah? Cara lain menyelinapkan makanan ke bioskop adalah sembunyikan di bawah topi. Penjaga tidak akan tahu. Kurasa itu tak akan berhasil. Lihat, Jake. Dia berhasil. Jadi kita juga bisa. Mereka memutuskan untuk habis-habisan. Kenapa membatasi pada topi bisbol ketika kau bisa pakai topi tinggi? Permisi, Pak. Apa ini tempat kami bisa menonton gambar bergerak? Salam dari kami. Ups, rencana brilian kita sedikit berlebihan. Akanku tunjukkan gambar bergerak. Siapa berikutnya? Tidak usah, aku saja. Ini yang namanya hat-trick. Minuman yang lumayan menyegarkan. Dimana minumanku? Hei, kutubuku. Tidak sopan mengambil minuman orang lain. Tenanglah, pria besar. Teman kami akan segera tiba. Dan dia akan mengurusmu dan juga minumanmu. Ini dia. Apa kabar? Oh, hai kawan. Lama tidak bertemu. Sayangnya, mereka memanggil teman yang salah. Suka cara kami lari dari perkelahian? Beri komentar dan katakan apa kalian pernah berkelahi? Dan bagaimana kalian menyelesaikannya? Dan semuanya, berlangganan saluran kami. Sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video konyol terbaru dari Wahoo.